Ketidakhadiran seseorang akan membuat menjadi lebih misterius dan lebih semakin menarik bahkan akan mendapatkan penghormatan. Aku tidak mengerti, Amel tahu hukum ini dari mana. Itu yang terjadi saat ini dan harusnya apa yang akan kita lakukan? Saksikan sesaat lagi, saya akan kumpas tuntas untuk kamu, para pencinta Vio Traveling, Amel Amelia dan Nika Armila. Jangan kemana-mana. Hai, welcome back to my channel. Di hari ini, seperti biasa, Vio Traveling hadir lagi dengan program spesial Nika Ardila dan Amel Amelia yang selalu tayang di Vio Traveling. Apa kabar untuk kamu semuanya? Saya yakin kamu dalam kondisi yang terbaik dan yang pastinya hari ini kita akan memberikan tema spesial. Walking Away, Nika Ardila dan Amel Amelia. Apa yang harus kita lakukan? Saksikan sesaat lagi, hanya di Vio Traveling. Saksikan sesaat lagi, sampai hari ini nama Nika Ardila dan Amel Amelia masih tetap menjadi bahan perbincangan di Blantika Celebrity Indonesia. Dan juga terutama untuk para fans-fansnya Nika Ardila dan juga Amel Amelia. Walking Away, kepergian dari alma rumah Nika Ardila yang meninggalkan kita semua menjadi sebuah kesedihan yang masih tetap menyimpan rasa sedih sampai hari ini tentunya. Dan yang pastinya, kepergian alma rumah ini menjadi sebuah berita populer di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Nama Nika Ardila menjadi bintang spesial. Namun, kepergiannya untuk selamanya meninggalkan cerita dan kenangan kita. Mungkin kamu sudah tahu juga, ketika alma rumah beberapa waktu sebelum meninggal, alma rumah pernah berucap ingin beristirahat dari dunia entertain dan ingin fokus belajar pesantren, lebih mendekatkan diri keagamaan pada saat itu. Namun, cita-cita alma rumah untuk melanjutkan pendidikan dan pesantrennya akhirnya selesai ketika saat umurnya di 19 tahun. Nika Ardila benar-benar pergi meninggalkan kita. Oleh karena itu, sampai saat ini, karya-karyanya selalu diingat dan selalu dikenal. Dan akhirnya, pada tanggal di 19 Juni 2021, Indonesia digemparkan dengan hadirnya sosok seorang Amel Amelia. Wanita yang cantik, berparas, mirip berseperti alma rumah Nika Ardila, memiliki aura yang sangat luar biasa. Amel Amelia pada tahun 2021 di bulan Juni tersebut, langsung mendadak viral dan menjadi perbincangan oleh semua orang. Banyak yang mengatakan bahwa Amel Amelia adalah reinkarnasi alma rumah Nika Ardila. Bukan dari parasnya saja, dari aura, dari gerak-gerik, dari semua yang dilakukannya. Bahkan banyak kemiripan dengan alma rumah Nika Ardila. Lalu, sekarang Amel pergi. Sama seperti alma rumah Nika Ardila. Pergi bukan untuk selamanya, namun pergi mundur dari dunia entertain ketika namanya viral dan menjadi bahasan topik di seluruh entertain Indonesia. Pada saat Amel viral dan berhasil merilis single serupa dan ku ingin bebas, dua single tersebut selalu jadi terkenal di YouTube channel tentunya. Namun, saat ini Amel Amelia tiba-tiba mundur dari dunia entertain dengan alasan pendidikan nomor satu. Apakah ini adalah alasan utama yang dilakukan oleh Amel Amelia? Jangan kemana-mana, tetap di sini. Hanya di Vio Traveling, saya akan kembali sesaat lagi. Sudah tiga tahun berlalu, Amel Amelia ternyata masih memiliki banyak penggemar dan fansnya yang sampai saat detik ini masih membahas kemana Amel Amelia. Kapan Amel Amelia akan berkarya? Apa yang akan dilakukan Amel setelah ini? Semua pertanyaan itu selalu muncul. Bahkan, Vio Traveling tetap setia menghadirkan Amel Amelia untuk seluruh pencinta Amel Amelia dan Nika Ardila. Dan akhirnya, saya menemukan jawabannya saat ini. Ternyata, hal yang dilakukan Amel itu persis dalam sebuah buku 48 Hukum Kekuasaan. Kamu bisa cek di buku tersebut, yaitu dalam hukum ke-16. Orang yang berani walking away adalah orang yang memiliki power. Di dalam buku itu menyatakan bahwa ketidakhadiran seseorang akan membuat menjadi lebih misterius dan lebih semakin menarik. Bahkan akan mendapatkan penghormatan. Sama seperti almarumah Nika Ardila. Kepergian almarumah Nika Ardila yang secara mendadak menjadi beban dan luka untuk kita semua sampai saat ini masih dikenal. Bedanya dengan Amel Amelia, Amel Amelia pergi mundur dari dunia entarten untuk sementara ketika dia lagi virai-viralnya. Itu yang menyebabkan sampai detik ini kita masih mengingat Amel Amelia dan merindukan sosok kehadiran Amel tersebut. Aku tidak mengerti Amel tahu hukum ini dari mana. Saya yakin Amel merupakan anak yang cerdas dan pintar. Dan saya yakin suatu saat Amel akan hadir untuk kita semua dan memberikan kejutan yang menarik untuk kita, para pencinta almarumah Nika Ardila dan Amel Amelia. Dan harusnya apa yang akan kita lakukan, saksikan sesaat lagi. Saya akan kupas tuntas untuk kamu, para pencinta, Vio Traveling, Amel Amelia dan Nika Ardila. Jangan kemana-mana. Sejatinya Amel Amelia merupakan salah satu bagian dari almarumah Nika Ardila. Mungkin kepenatannya di dunia entertain membuat Amel Amelia merasa ingin fokus dalam dunia pendidikannya. Lalu banyak pertanyaan, apa yang harus akan kita lakukan? Apakah kita harus terus memaksa Amel untuk tampil? Terus apakah kita terus memantau Amel Amelia di segala aktivitasnya? Atau kita memohon agar Amel untuk kembali di dunia entertain, kembali berkarya untuk kita semua? Yang harus kita lakukan adalah, just do not be. Biarkan belajar untuk menerima apapun keputusan yang diambil Amel saat ini. Kita menerima dan kita memberikan doa yang terbaik. Jangan memaksa, jangan meminta, dan jangan memohon. Biarkan Amel hadir nantinya dengan hati yang bahagia mengobati kerinduan kita di dunia entertain nantinya. Saya percaya, suatu saat nanti Vio Traveling akan hadir bersama Amel mengobati kerinduan teman-teman semua. Dan nantinya kita bakal bahagia dan berkarya kembali untuk semuanya. Mari kita bersama-sama berikan doa terbaik untuk Amel Amelia dan juga Almarumah Nika Ardila, idola kita tercinta. Saya yakin semuanya akan mendapatkan kebahagiaan tertinggi dan kebaikan terbesar untuk seluruhnya. Kita doakan Almarumah Nika Ardila agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan tentunya. Dan kita doakan Amel Amelia agar semua pendidikan dan rencana cita-citanya dilancarkan. Dan aku percaya bahwa sebentar lagi Amel Amelia akan hadir pada waktunya dengan memberikan karya terbaru. Bukan hanya menyanyi, Amel akan menjadi sosok seorang model yang sangat luar biasa. Karena itu merupakan cita-cita yang paling nomor satu yang disebut oleh Nika Ardila dari sejak kecil. Menjadi ragawati. Untuk kamu para pecinta Amel Amelia dan Nika Ardila, kira-kira apa harapan kamu? Silahkan komen di bawah ini. Nanti komennya akan saya bacakan dan Amel Amelia akan menyaksikan tayangan ini dengan lengkap. Terima kasih, semoga kamu dalam kondisi yang terbaik tentunya dan pastinya tetap berbuat baik kepada seluruh sesama. Dan jangan lupa, cintai diri kamu sendiri. Sekian pembahasan untuk hari ini. Saya mau ucapkan terima kasih buat kamu yang sudah menonton. Tetap hanya di Vio Traveling, channel 2 nama, Almarum Adik Ardila dan Amel Amelia. Saya Irpo Tanjung pamit. Terima kasih and then see you. Sampai jumpa di video selanjutnya.